Wanita iblis jelit 37. Apakah sejak kecil, engkau berdua dilahirkan di tempat ini? Tanya Chow Yan Hui. Tidak. Kami tinggal di sini kira-kira, ya, kira-kira baru setengah tahun. Harinya yang tepat, aku tak ingat lagi oleh karena tempat ini tiada matahari dan bulan maka sukar menghitung hari. Tempat ini mengandung dua maca emhawa. Dingin mie lebih dan yang lainnya panas seperti bara. Tiada terdapat makanan dan minuman. Dapat tinggal di sini selama setengah tahun, benar-benar sukar dipercaya seru Chow Yan Hui. Kat Tui mengicupkan sepasang matanya lalu menyahut, jika tiada makanan dan minuman, tak mungkin kami dapat menemui kalian. Kalau begitu di sini terdapat makanan dan air minum seru Tek Chin dengan penuh harap. Memang sejak Mimasuki Goha di perut gunung berapi itu, ia selalu kuatirkan soal makan dan minuman. Kat Tui Mimandang tokoh-tokoh itu dengan dingin, ujarnya, persediaan makanan dan minuman di sini, hanya cukup untuk kami berdua. Maaf tak dapat ku beritahukan tempat itu kepada kalian. Tek Chin terkesiap, apakah engkau tak tahu bahwa jalanmu untuk mengundurkan diri sudah ku cegat? Kat Tui berpaling ke belakang, mau apa engkau menghadang jalan itu? Buru-buru Chok Semkong menjelaskan bahwa rombongannya sama sekali tiada bermaksud hendak merebut langsung dan minuman itu. Hektometer, sekalipun hendak merebut, kami pun tak takut dengus Kat Tui yang selalu berperasangka jelek. Selain kalian berdua, masih ada siapa lagi yang tinggal di perut gunung sini? Tanya Chow Yan Hui. Bukan menjawab kebalikannya Kat Tui berbalik tanya, di antara kalian berempat apakah terdapat orang Butong Pei? Tai Isian Sum menyahut, rombongan Lohu ini, walaupun tak terdapat orang Butong Pei tetapi Lohu bersahabat baik sekali dengan Sin Tiong Toheng. Si Chu menanyakan Butong Pei, tentu mimpunyai hubungan dengan partai itu. Kat Tui menghela nafas kecewa, jika tak ada tak apalah. Apakah maksud kalian masuk ke Mori? Belum Tai Ih menyahut, Chow Yan Hui sudah mendahului, jadi di tempat ini hanya terdapat kalian berdua? Jawab pertanyaanku tadi seru Kat Tui. Chow Yan Hui tertawa, hektometer, keras kepala benar. Kami sedang mencari seorang sahabat dan tanpa sengaja telah masuk ke Mori. Sepasang biji mata pemuda itu berkedip-kedip sejenak, katanya, benarkah begitu? Mungkin masih perlu dijelaskan lagi. Tetapi garis besarnya ialah demikian. Jika tidak percaya, kami pun tak dapat berbuat apa-apa, kata Chow Yan Hui. Baiklah, keteranganmu itu benar atau tidak, aku pun tak dapat menyelidiki. Mungkin di dalam perut gunung terdapat lain orang lagi, tapi yang jelas kami merasa hanya kami berdua saja. Ketua wanita dari Tiam Jong Pei itu kerutkan dahi. Dia em-diam iami maki pemuda itu sebagai seorang pemuda yang licin, tetapi mulutnya bertanya pula, jika tahu bahwa persediaan di perut gunung itu tak cukup, mengapa kalian tak merencanakan untuk meninggalkan tempat ini? Kat Tui sejenak mi lirik ke arah ketua wanita itu. Sahutnya, perut gunung ini penuh dengan simpang jalan. Di mana-mana bertebaran bahaya maut. Tak gampang keluar dari sini. Tetapi mengapa kami enak saja masuk kemaritanya Chow Yan Hui pula? Justeru hal itulah yang kuharankan jawab Kat Tui. Dengan wajah serius, berkatalah Chow Yan Hui. Walaupun keadaan dalam perut gunung ini kami tak faham, tapi kami dapat mengingat dengan jelos jalanan keluar. Setiap ujung lorong, kami beri tanda rahasia. Sekalipun tersesat, tak takut kehilangan tak dapat keluar. Jika kalian berdua hendak keluar dari sini, hanya ada satu Carrie yang kalian dapat pertimbangkan. Apa tanya Kat Tui? Iyalah kalian mau kerjasama dengan kami. Ceritakan dengan jelas keadaan perut gunung ini dan nanti kami akan membawa saudara keluar dari sini, seru Chow Yan Hui. Kat Tui merenung beberapa saat. Rupanya ia tertarik juga akan kata-kata Chow Yan Hui. Tiba-tiba terdengar derap langkah orang dari dalam pintu. Tek Chin cepat berputar badan dan siap sedia. Siapa itu? Sudah kukatakan bahwa di sini hanya terdapat dua orang sudah tentu itu saudaraku kata Kat Tui. Langkah itu tiba-tiba berhenti. Ciyok Saem Kong buru-buru berkisar ke samping Tek Chin. Yang satu menghadang jalan Kat Tui, yang satu siap menyambut orang yang akan muncul itu. Jika yang datang adik Si Chu, mengapa tak mau keluar tanya Tai Sian Su? Kat Tui menatap Ciyok Saem Kong dan Tek Chin dengan lekat. Sahutnya, goa di balik pintu, lorongnya kecil dan berliku-liku serta gelap sekali. Dengan sikap seolah-olah hendak menunggu musuh besar, tentu saja menimbulkan kecurigaannya. Karena di tempat gelap, dia tentu tahu segala gerak-gerak kalian di sini. Ciyok Saem Kong berbisik kepada Tek Chin. Perkataannya itu memang benar, mali kita menyisih ke samping. Kedua tokoh tua itu segera menyisih tiga langkah ke samping. Tetapi menyusup ke dalam pintu. Kat Tui tertawa dingin. Jika menghendaki saudaraku keluar, silahkan mundur dari sini serombak. Terpaksa Ciyok Saem Kong mengalah dan mengajak Tek Chin mundur keluar. Setelah itu, berteriaklah Kat Tui dengan nyaring, adik hangkah itu. Lekaslah keluar, dia mengulang terikannya sampai beberapa kali, tetapi tiada penyahutan. Ciyok Saem Kong tertawa dingin. Rupanya adikmu tak mau memperdulikan engkau. Silahkan kalian tunggu di sini, aku hendak menjenguknya kata Kat Tui Seraya masuk ke dalam pintu batu. Ciyok Saem Kong kerutkan dahi, bisiknya kepada Chow Yan Hui, jika dia sampai masuk. Sukar untuk menghadapinya. Tiba-tiba Kat Tui berpaling dan berseru, jika aku tidak masuk, kalian pun sukar untuk menghadapi aku. Habis berkata, ia terus loncat masuk ke dala M. Tek Chin bersungut-sungut penasaran. Ah jika Tai Su tak berlaku murah hati, tentu kita akan mendapat keuntungan. Dalam tempat dan saat seperti ini kita harus memperjuangkan kesempatan yang baik untuk melepaskan diri dari bahaya. Tai Isian Su menyahut bahwa menurut tanggapannya, pemuda itu bukan orang jahat. Ah, dikhawatirkan, baru Tek Chin hendak bicara tiba-tiba dalam pintu terdengar bentakan nyaring dan menyusul terdengar angin pukulan dasyat. Rupanya dalam pintu telah terjadi pertempuran seru. Ciyok Saem Kong heran dan melongoka ke dalam pintu. Tetapi bagian dalam pintu sangat gelap sekali. Metu jago tua yang tajam itu hanya dapat mencapai beberapa meter saja. Tetapi jelas dia dapat mendengar bahwa di dalam goa telah terjadi pertempuran seru. Chow Yan Hui tak dapat bersabar. Setelah minta kawan-kawannya menunggu, ia menghunus pedang dan menyelingap masuk. Ah, kalau masuk, semua harus masuk. Ciyok Saem Kong seraya mengikuti. Tai Isian Su, Tek Chin pun ikut masuk. Untungnya walaupun gelap tetapi lorong di dalam goa itu cukup luas dan tanahnya pun datar. Setelah berjalan dua tombak, tokoh-tokoh itu sudah terbiasa dengan keadaan gelap di situ. Kini mereka dapat meneropong sampai tiga atau empat meter. Tampak di sebelah muka, dua sosok bayangan hitam tengah berkelahi dengan sengit sekali. Chow Yan Hui melangkah mendekati. Dilihatnya kedua orang bertempur itu adalah Kar Hong. Sedang yang seorang, bertubuh kecil pendek. Berpakaian hitam, itulah orang yang muncul di lorong goa dan bertempur dengan Tian Chee Tu Tiang tadi. Ilmu pukulan Kat Hang aneh sekali gayanya. Seperti orang meninju tetapi pada lain saat seperti orang menempar. Perubahannya sukar diduga-duga. Sering-sering memainkan jurus-jurus istimewa yang jarang tampak. Sepintas kilas, anak muda itu seperti telah menguasai ilmu silat sakti dari berbagai cabang persilatan. Hal mana sangat mengherankan sekalian tokoh itu. Bukankah Kat Hang masih sangat muda? Mengapa ia mengerti segala macam ilmu silat yang istimewa dari sekian banyak partai persilatan? Chiao Chiang Bun apakah orang pendek itu bukan orang yang bertempur dengan Tian Chee Tu Tiang tadi seru Chiok Sem Kong? Ketua wanita dari Tia M Jong Pei itu miingiakan. Kalau begitu, Mekreka pun baru saja masuk ke dalam goha ini. Entah apakah orang itu yang hendak kita cari kata jago tua si Chiok pula. Memang aneh sekali mengapa Tian Chee Tu Tiang dan Tiogan tak kelihatan jejaknya sahut Chiao Yan Kuwi. Turut pendapatku, mungkin mereka terkena serangan gelap dari orang dan telah meninggal dalam goha ini. Jika Tiogan, memang mungkin, tetapi tokoh semaca M Tian Chee Tu Heng, kiranya hal itu sukar terjadi bantah Chiao Yan Kuwi, sekurang-kurangnya Tian Chee Tu Heng tentu masih sempat melawan dan berteriak. Tetapi mengapa sama sekali dia lenyap seolah-olah di telan bumi? Eh rupanya anak itu sudah kewalahan. Tuhan, bagaimana, kita akan mim bantunya atau tidak tiba Ti Betek Chin menyeletuk? Ketika berpaling, benarlah. Chiao Yan Kuwi melihat Kat Hang sudah tak kuat bertahan. Sedang orang pendek berpakaian hitam itu semakin gagah. Serangannya semakin dasyat. Menilik gelagatnya, dalam 20 jurus lagi Kat Hang tentu kalah. Terhadap kedua orang yang berkelahi itu, mereka tak kenal. Tetapi dipertimbangkan kepentingannya, memang Kat Hang perlu dilindungi jiwanya. Chiao Sam Kong menyatakan, hendak mim bantu pemuda itu. Cepat ia maju menghampiri dan lepaskan sebuah hantaman kepada orang pendek itu. Karena tak menduga-duga dan sedang menghadapkan Hong, orang pendek itu dengan gegup menangkis pukulan Chiao Sam Kong. Krek dia terpental mundur sampai dua langkah. Mimper oleh hasil, Chiao Sam Kong menyusuli lagi dengan pukulan dan tutupkan jari. Berturut-turut dilancarkan 4 sampai 15 buah serangan. Rupanya Kat Hang memang kehabisan tenaga. Ketika orang pendek itu terdesak mundur oleh Chiao Sam Kong, Kat Hang pun mundur untuk mimulangkan tenaga. Ternyata orang pendek berpakaian hitam itu kecuali Mimiliki jurus-jurus pukulan yang aneh dan sukar. Diduga perubahannya, juga memiliki sumber tenaga yang luar biasa. Melayani Kat Hang kemudian menghadapi tokoh tua dari Swat San Pei itu, dia tak tampak letih dan kendor semangatnya. Serangan bertubi-tubi dari Chiao Sam Kong dapat dihalau dan dipatahkan oleh orang pendek itu. Dengan menggunakna kesempatan pada saat terluang, orang pendek itu menyusup dengna serangan balasan yang dasyat. Cepat sekali keadaan telah berganti. Orang pendek itu yang memegang inisiatif sebagai penyerang. Chiyok Lo Chiam Pua, harap beristirahat dulu. Ijinkahlah aku yang menghadapinya seru Chiao Yan Hui seraya mencabut pedangnya. Dalam perut gunung yang setiap saat mengandung bahaya maut itu, Chiyok Sam Kong tak mau menghabiskan tenaganya. Cepat ia kerahkan seluruh tenaga dalam dan hendak menyerang kemudian mundur. Tetapi di luar dugaan orang pendek itu telah mendahului menyurut mundur. Chiyok Sam Kong terkejut. Diaem-diaem ia curiga. Jelas lawan lebih unggul kedudukannya. Tetapi mengapa tiba-tiba menyurut mundur? Ah jangan-jangan orang pendek itu hendak menggunakan tipuan. Dalam pada itu, Chiao Yan Hui sudah mendahului loncat mimbur udhan mimbentak. Loloskan senjatamu, aku hendak menguji ilmu pedang dengan kau. Namun orang berpakaian hitam itu tetap diam dan mundur perlahan-lahan. Ketua wanita dari Tiam Jong Pei itu lintangkan pedangnya untuk melindungi diri dan maju mendesaknya. Entah apakah orang pendek berpakaian hitam itu memang hendak mengatur siasat atau memang hendak mengalah. Tetapi matanya tetap mimandang Chiao Yan Hui sambil mundur. Kira-kira setombak jauhnya, tiba-tiba ia mencabut pedang dan tegak berdiri. Sejenak Chiao Yan Hui meragu. Tetapi pada lain saat ia terus menusuk dengan jurus giyok tosoh atau bidadari melempar tali. Tering-tering. Pit buntui guat atau menutup pintu mendorong bulan. Demikian jurus yang digunakan si orang pendek untuk menangkis sambil orangnya mundur selangkah. Chiao Yan Hui rasakan tangannya kesemutan. Diam-diam ketua Tiam Jong Pei itu terkejut pikirnya, orang ini benar-benar mimiliki daya ketahanan yang hebat. Tetapi mengapa dia terus main mundur saja? Mulailah timbul kecurigaan ketua Tiam Jong Pei itu. Tetapi ia tetap mengejar maju. Tetapi kali ini siorang pendek tak mau menangkis milainkan-mainkan pedangnya dalam jurus yang aneh. Begitu sinar pedang berhamburan, tiba-tiba Mi luncur menusuk jalan darah di lengan Chiao Yan Hui. Chiao Yan Hui terpaksa menyurut ke belakang. Orang pendek berbaju hitam itu tersenyum dan mundur dua langkah lagi. Di bawah kilap sinar pedangnya, tampak sebaris giginya yang putih bersih. Melihat itu, buru-buru Tai Isian Su menyusul Chiao Yan Hui, harap Chiao Chiang Bun beristirahat dulu. Biarlah Lohau menghadapinya. Dan tanpa menunggu penyahutan, ketua Siao Lim Si itu terus sayunkan tongkat dalam jurus Tai Isan Yating atau Gunung Tai Isan menindih puncak. Tongkatnya yang panjang dan berat itu menimbulkan deru angin yang dasyat. Walaupun Lorong Goha di situ cukup lebar dan datar tanahnya, tetapi bagaimana halnya tetap merupakan tempat. Yang terbatas untuk bergerak berloncatan kian kemari. Menghadapi tongkat panjang dan berat dari ketua Siao Lim Si itu, tentulah orang pendek itu akan menderita kerugian. Karena dia hanya mengenakan pedang yang pendek. Desakan Tai Isian Su itu telah mimaka esasi orang pendek loncat mundur lagi. Tai Isian Su kerahkan tenaga dalam kelengannya. Tongkat diluruskan ke muka dan digerakkan dengan jurus Titsu Hang Leong atau menjolok naga kuning. Tering, orang pendek itu tak mau mundur tetapi tusukan ujung pedangnya ke tongkat. Seketika Tai Isian Su seperti mim bentur cadas yang licin sekali sehingga tongkatnya menggelincir ke samping. Ketua Siao Lim Si itu terkejut dan buru-buru menarik pulang tongkatnya. Pedang si orang pendek dilanjutkan untuk minusuk lawan. Tai Ih mendegus dingin dan mundur selangkah diam-diam ketua Siao Lim Si itu tambahkan pengerahan tenaga dalamnya ke lengan. Secepat kilatia ayunkan tongkatnya lagi tetapi orang pendek itu cepat menyurut mundur sehingga tongkat menghantai M dinding karang. Dan ketika Tai Isian Su hendak menyusuli serangan lagi ternyata orang pendek itu sudah lenyap. Ciyok Saem Kong buru-buru menghampiri dan bertanya apakah ketua Siao Lim Si itu terluka. Tai Ih mengatakan tak kurang suatu apa. Mi mandang ke lorong di muka yang gelap, jago tua dari Swatsan Pei itu berkata seorang diri jika mereka mampu pergi, mengapa kita teida? Ia berpaling dan berseru kepada Kar Hong, saudara tentu tahu lorong ini tembus kemana. Saat itu Kat Hong sudah kembali tenaganya. Sahutnya, lorong ini akan tiba di karang api. Mengapa orang itu muncul di lorong situ tanya Ciyok Saem Kong? Entahlah, aku sendiri tak tahu, kata Kar Hong, jika tak percaya, silahkan Mi lihat ke belakang situ. Jika lain orang berani mengapa kita tidak sahut Ciyok Saem Kong seraya melangkah maju. Tai Isian Su, Chow Yan Hui dan Tek Chin segera mengikuti. Sesungguhnya hanya mulutnya saja yang garang tetapi dalam hati, diam-diam Ciyok Saem Kong berdebar-debar. Sepanjang berjalan ia bersiap-siap. Kira-kira tujuh-delapan tomba ke jauhnya lorong itu, Mi miluk ke kiri dan setelah itu mereka rasakan hawa panas meranggas. Ah, kiranya benar sebuah kawah api seru Ciyok Saem Kong. Kat Hong yang berjalan di belakang sendiri mengatakan bahwa apabila Mi lintasi dua buah tikungan lagi, tentu akan Mi lihat api berkobar. Jika tak percaya, silahkan Mi buktikan serunya. Mi mang menilik di sini saja hawanya sudah begini panas, tentulah di sebelah muka terdapat kawah berapi. Tapi kemanakah lenyapnya orang berbaju hitam tadi? Padahal sepanjang lorong ini tiada terdapat persimpangan Chow Yan Hui menyatakan keheranannya. Kat Hong menyatakan bahwa ia sungguh-sungguh tak tahu bagaimana Kira datang dan perginya orang pendek itu. Tiba-tiba terlintas sesuatu dalam becak Tek Chin, serunya, di lorong ini tiada terdapat sebuah cekung dan lubang, lalu dimanakah biasanya engkau tidur selama ini? Kat Hong tertawa, yang salah adalah pandangan matu kalian. Tempat peristirahatanku sudah kita lalui beberapa saat tadi. Apakah kau tak keberatan membawa kami ke tempat tinggalmu itu Tek Chin mendesak? Sudah tentu tidak keberatan, marilah. Dalam pada itu diam-diam Chow Yan Hui menghela nafas dan menggerutu, ah, hanya terpisah beberapa langkah dengan musuh tetapi sama sekali kita tak tahu kemana musuh itu melenyapkan diri. Apabila hal itu tersiar di dunia persilatan kita hanya jadi buah tertawaan. Selama menyusuri lorong ini, telah ku perhatikan dengan seksama, hanya ada dua kemungkinan. Jika di balik lorong ini tidak ada jalanan keluar, tentulah orang itu bersembunyi di sebelah muka, kata Chow Sam Kong. Apakah lociampu kami lihat juga tempat tinggal saudaraka ini? Tanya Chow Yan Hui. Pertanyaan itu kami buat Chow Sam Kong bungka em. Tai Isian Su yang kuatir Chow Sam Kong akan marah karena malu, buru-buru nyeletuk, dalam saat dan tempat seperti ini terasalah betapa artinya bersatu itu. Bersatu teguh bercerai runtuh. Lebih baik kita hindarkan hal-hal yang kurang perlu akibatnya hanya menembah percederaan yang tiada gunanya. Jangan khawatir Tai Su, tak nanti aku story dengan Chow Chiang Bun Chow Sam Kong tertawa. Di sinilah tempatku tiba-tiba Kat Hang berjongkok dan lenyap. Chow Sam Kong terkejut. Di periksanya tempat itu. Ternyata terdapat sebuah retakan lubang seluas setengah meter. Hampir saja ia hendak ikut menyusup, tetapi pada lain saat ia mempunyai kecurigaan. Jika musuh berada di Dala M, tentu berbahaya baginya. Ia meragu. Eh, mengapa kalian tak masuk tiba-tiba Kat Hang berseru dari Dala M? Apakah Chow Klo Chiang pun kuatir diserang orang secara gelap? Kembali Chow Yan Hui tertawa mengejek, kalau begitu biarlah aku saja yang masuk. Habis berkata ketua wanita dari Tiam Jong Pei itu terus berjongkok dan menyusup masuk. Silahkan Chow Heng ikut di belakangku kata Tek Chin Seraya menyusul Chow Yan Huo. Chow Sem Kong minta Tai Isian Su ikut di belakangnya. Keduanya segera menyusup masuk. Ternyata di dalam dinding karang itu merupakan sebuah ruangan alam. Dindingnya tak rata dan bagian atas melekuk-lekuk tak rata. Rupanya penghuninya telah memperbaiki tempat itu sedapat mungkin. Setelah Mi meriksa seluruh keadaan ruangan itu, Chow Yan Hui menghela nafas, alam benar-benar kaya sekali ciptaannya. Ruang yang hanya seluas tiga tombak ini Mi mempunyai dua macam hawa. Ternyata ruang itu memang berhawa dua macam. Yang separoh, hangat seperti iklim musim semi. Dan yakni sebelah lagi dingin seperti pada musim salju. Chow Sem Kong tak percaya. Ia melangkah maki dan ketika Mi lintasi batas pemisah hawa, dia rasakan hawa yang hangat. Kemudian di sebelah lain ia merasakan hawa yang dingin sekali. Apakah kalian merasa aneh dengan kedua macam hawa di sini tanya Kar Hong? Chow Yan Hui menangguk. Hal itu tak perlu dibuat heran, Kar Hong tertawa, memang pada tempatnya yang berhawa hangat itu dekat dengan kawah api. Sedang yang berhawa dingin karena dekat. Dengan saluran air dingin. Di sini masih tak begitu terasa perbedaannya. Jika melangkah kira-kira lima tombak dari ruangan ini, kita tentu akan menjumpai dua macam dunia. Yang satu panas sekali dan yang satu dingin seperti salju, tiba-tiba ia hentikan kata-katanya karena telah kelepasan umong. Tiba-tiba Tek Chin menjerit celaka ia terus berputar tubuh dan menerobos keluar. Chow Sem Kong dan kawan-kawan terkejut. Mereka pun menyusul keluar. Tetapi didapatinya Tek Chin tegak di tengah lorong dengan tenang. Ada peristiwa apa? Tek Lo Chiampu Tegur Chow Yan Hui. Sambil mengurut-ngurut jenggot, Tek Menyahut tiba-tiba saja ku teringat akan orang pendek itu. Jika kita sampai terbenam dalam pembicaraan, bukankah dia mempunyai kesempatan untuk meloloskan diri? Chow Yan Hui hendak menyahut tetapi tak jadi. Tiba-tiba Kat Hang berkata perlahan-lahan kepada ketua wanita itu. Entah, dendam apa yang kalian ikat dengan orang pendek itu hingga kalian mengejarnya sampai kemari. Sama sekali tiada dendam apa-apa, hanya kami hendak mencari jejak kawan kami dan bertemu dengan orang itu, Sahut Chow Yan Hui. Kalau hanya begitu, mengapa kalian begitu ngotot hendak mengejar orang pendek itu kata Kar Hong? Selain aneh dan beraneka ragam kepandainya, pun orang pendek itu memiliki tenaga dalam yang luar biasa. Jika menemukannya, belum tentu kalian dapat mengalahkannya. Kalau menurut pendapatmu, kita tak perlu mencarinya, bukan tanya Chow Saem Kong. Toh kalian tak dapat mengalahkannya, perlu apa harus mencarinya jawab Kar Hong? Chow Saem Kong hendak menjawab tetapi tiba-tiba terlintas sesuatu dalam pikirannya. Ia hanya ganda tertawa saja. Apa yang engkau tertawakan Kat Hang marah karena ditertawakan itu? Apakah engkau takut kepada orang pendek itu seru Chow Saem Kong? Kat Hang merenung sejenak lalu menjawab, sekalipun tak menang padanya, tetapi engkau pan belum tentu menang dari aku. Besar nian mulutmu Sahut Chow Saem Kong. Berapa banyakkah ilmu silat yang engkau kuasai? Dengan garang Kat Hang menjawab, kecuali hanya kurang kesempurnaannya saja, Aku boleh dikata telah menguasai ilmu silat dari berbagai cawan persilatan di dunia. Chow Saem Kong tertawa. Tetapi memang masih banyak ilmu silat istimewa yang belum sempat ku yakinkan, kata Kat Hang pula. Ho, dari manakah engkau mendapat pelajaran sedemikian banyak itu? Mengapa engkau tak malu menepuk dada telah mengetahui seluruh ilmu silat dari partai-partai persilatan di dunia? Kat Hang tundukan kepala orang yang memperi pelajaran kepadaku ini, sukar untuk menghitungnya. Tetapi dengan mereka aku tak mempunyai ikatan murid dan guru. Bahkan bagaimana rupa dan nama mereka, aku sudah lupa. Eh, memang begitu Chow Yan Hui Haran. Ya, memang begitulah. Sejak kecil Ayah mengajar aku tidak boleh dusta. Kemanakah saudaramu itu? Mengapa dia tak keluar tanya Chow Saem Kong? Biasanya kami berdua selalu sama-sama berlatih ilmu silat, sama-sama men dan sama-sama tidur. Jarang sekali berpisah sampai begini lama. Apakah dia tertimpa bahaya tanya Chow Saem Kong? Wajah Kat Hang berubah, serunya, di dalam perut gunung ini memang terdapat banyak sekali benda-benda yang jarang terdapat di dunia dan binatang-binatang beracun yang jarang dijumpai di luar. Tetapi mereka masing-masing mempunyai daerah sendiri-sendiri. Asal tidak Mi langgar tempat tinggal mereka, mereka pun takkan Mi nyerang. Kalau binatang Mi memang tak suka saling menyerang, tetapi manusia Allah yang sukar dipercaya sambut Chow Saem Kong. Sejenak Kat Hang Mi mandang ke arah tokoh itu lalu berkata, Dalam perut gunung ini selain hari ini kulihat kedatangan kalian pernah em, belum pernah aku berjumpa dengan lain orang lagi. Ah, kalau lebih dahulu kami berjumpa dengan adikmu, tentulah kami tak begitu terkejut waktu bertemu dengan engkau, kata Chow Saem Kong. Engkau maksudkan si orang pendek berbaju hitam itu tanyakan Hong? Benar, sahut Chow Saem Kong. Salah seorang kawan kami telah jatuh ke tangannya. Ku yakin, adikmu yang sekian lama tak muncul ini, tentulah ditangkap oleh orang pendek itu. Tetapi kami tak mempunyai dendam permusuhan, perlu apa dia hendak menangkap saudaraku? Ah, hati manusia Mi ma NG sukar diduga, kemungkinan karena saudaramu sudah lama tinggal di sini tentu faham. Keadaan tempat ini. Kalau mereka menggunakannya sebagai penunjuk jalan. Belum kat Hong menyaut. Chow Saem Kong sudah mendahului jika adikmu menurut kata mereka, tentu selamat. Tetapi jika dia berawat tak keras seperti engkau. Hai, adikku itu jauh lebih keras perangainya dari aku seru Kar Hong. Selaka kata Chow Saem Kong. Apa, masakan mereka berani membunuh saudaraku teriak Kar Hong? Habis, kalau tak kena apa-apa tentulah adikmu itu tentu sudah pulang. Kar Hong tertegun mendengar kata-kata Chow Saem Kong itu. Tiba-tiba ia berteriak sekeras-kerasnya adik kui, adik kui, seperti orang kerasukan setan, Kar Hong pun terus lari ke muka. Teriakan pemuda itu luar biasa kerasnya sehingga menikahkan telinga tokoh-tokoh itu. Chow Saem Kong tersenyum. Serunya nyaring, hai, jika benar-benar engkau hendak mencari saudaramu, berhentilah. Kat Hong sudah kacau pikirannya. Segera ia berhenti dan milangkah balik. Dalam keremangan lorong, dapat diketahui pula wajahnya berlinang-linang. Adakah saudaramu tertimpa bahaya, masih belum dapat dipastikan. Kuncinya terletak pada orang pendek itu. Setelah dapat menemukan barulah jelas segalanya, kata Chow Saem Kong. Kat Hong diam saja. Tapi kau tak menang dengan orang pendek itu. Percuma saja engkau hendak mincarinya kata Chow Saem Kong lebih lanjut. Kat Hong tak mengerti akan seluk-beluk pergaulan. Dia benar-benar kehilangan paham mendengar kata-kata jago tua itu. Akhirnya ia mim bungkuk mim beri hormat dan mim beri petunjuk. Sambil mengurut-urut jenggotnya, berkatalah Chow Saem Kong, satu-satunya jalan engkau harus kerjasama dengan aku secara jujur. Engkau paham keadaan sini. Bawalah kami ke tempat orang pendek itu, nanti kami beramai ramai yang akan menghadapinya. Memaksanya supaya menunjukkan tempat saudaramu. Tanda petik. Kat Hong merenung sejenak. Rupanya mulai curiga atas kata-kata jago tua itu. Tek Chin ikut mendesak agar pemuda itu suka menerima usal Chow Saem Kong. Baiklah akhirnya pemuda itu setuju. Tetapi menurut pengetahuanku, tempat dalam perut gucung itu hanya sedikit sekali yang bisa digunakan sebagai tempat tinggal orang. Sedangkan kami berdua pun biasanya hanya bergerak di sekitar daerah seratusan tombak luasnya. Tetapi orang pendek itu jelas sudah masuk ke bagian dalam. Ini mengurangkan daerah pencarian kita, kata Tek Chin. Tetapi Kat Hong selengkan kepala, apabila melintasi dua buah tikungan, kita akan berhadapan dengan lumpur api yang panasnya bukan buatan. Manusia dan mahuk apa saja tak mungkin di situ. Sambil mengawasi keliang guha, Tek Chin berkata perlahan, tapi walaupun berjalan dengan penuh perhatian, Tapi kami berempat juga tak menemukan guha kediamanmu berdua. Ah, mungkin dalam lorong ini terdapat keguha bentuknya sama atau mungkin terdapat jalanan tembus ke lain tempat. Ah, aku teringat sebuah hal kata Kat Hong. Jalanan yang tembus ke lain tempat Chow Saem Kong menegas. Bukan. Aku teringat akan sebuah tempat yang mencurigakan. Tapi tempat itu terpaksa harus melintasi kawah api. Pernah adikku hendak melintasi tempat itu tapi di tengah jalan gagal. Lekas bawa kami kesana seru Chow Yan Hui. Kat Hong menunduk, Mi mandang sepatunya yang sudah pecah belah. Siapakah yang mencekal poci air pinjamkan kepadaku? Chow Saem Kong berikan tempat minumannya, pocinya ada, tapi airnya sudah habis sama sekali. Kat Hong Mi nyamuti itu dan minta sekalian orang menunggu di situ. Sebentar aku tentu kembali, katanya terus menyusup ke dalam liang goha. Tak berapa lama, pemuda itu keluar lagi dengan Mi bawa poci lagi dan mengajak sekalian orang menuju ke tempat yang dikatakan tadi. Setelah Mi miluk dua buah tikungan, mereka rasakan hawa yang panas. Makin kemuka, panas itu makin meranggas. Namun mereka tak mau mundur. Kat Kong menabuka sumbat poci, tuangkan airnya kepada sepatunya yang sudah robek-robek. Katanya, membiluk sebuah tikungan lagi, kita akan tiba di kawah api itu. Luasnya hampir lima enam tumba. Tak mungkin kita dapat lompati. Kaki kita tentu menyentuh tanah, maka baiklah kita basahi sepatu kita agar dengan sampai terbakar. Ia menyerahkan poci air kepada Chiok Saem Kong. Jagotua Suat Sanpe itu lalu mim basahi sepatunya juga. Kemudian dia diberikan kepada Chow Yan Hui lalu Tek Chin dan Tai Isian Su. Kat Hong menyambuti poci itu lagi, katanya, biarlah aku yang menunjuk jalan di maka harap kalian mengikuti sambil menutup pernafasan. Keempat tokoh itu segera mengikuti Kat Hong melintasi sebuah tikungan karang. Di sebelah samping dinding karang, mim baur lava atau lumpur api yang mengalir keluar. Luas aliran lumpur itu hampir lima enam tombaka. Walaupun lumpur api itu tipis, tetapi panasnya bukan kepalang. Kat Hong berloncatan melintasi kubangan lava itu. Tetapi Chiok Saem Kong berhenti dan berkata kepada Chow Yan Hui, tunggu dulu budak itu sudah melintasi kubangan lava ini, baru kita susul. Tetapi ketua wanita dari partai Tia M. Jong Pei itu tertawa dingin, poci di bawahnya dan di sini panasnya bukan main. Jika berayal, sepatu kita tentu kering dan berbahaya sekali kalau kita milintas ke sana. Tiba-tiba jago wanita ini menyelinap dan samping Chiok Saem Kong terus gunakan ilmu ginkang loncat setombak lebih jauhnya. Selekas kaki menyentuh bumi, ia loncat lagi ke muka. Tai Isian Sub pun segera mengikuti tindakan ketua wanita dan Tia M. Jong Pei itu. Akhirnya Tek Chin mengajak Chiok Saem Kong untuk menyusul. Dengan ilmu ginkang yang tinggi dan karena sepatu mereka sudah dibasahi air, keempat tokoh itu berhasil milintasi kubangan lumpur api. Tak berapa lama mereka tiba di sebuah lorong yang luasnya hanya kurang lebih setombak. Di situ tampak Kat Hang sudah menunggu ia memberi keterangan bahwa tempat itu masih panas sekali maka harus cepat-cepat milanjutkan perjalanan. Setelah berjalan lebih kurang satu li jauhnya, mereka berhenti. Selama berlarian menyusuri lorong sempit itu mereka telah menobiluk tiga tikungan. Kini hawa panas sudah berkurang kimpat tokoh itu tak menderita suatu apa. Eh, apakah kalian bersaudara belum pernah datang ke lorong ini tanya Chiok Saem Kong? Belum, karena lorong ini terpisah dengan gunung berapi dari lorong yang kita tempuh tadi. Aku dan saudaraku memang ingin milintasi daerah gunung api tadi, tetapi belum pernah mencobanya. Jadi engkau tak tahu keadaan lorong sini tanya Teg Chin. Saudara ini tentu tak bohong, baiklah kalian jangan mendesaknya, kata Chow Yan Hui. Mereka melanjutkan perjalanan lagi. Diam-diam Kat Hang gembira dipuji tetua Tiam Jong Pei. Ternyata lorong makin lama makin gelap, akhirnya mereka tak dapat Mie lihat jari Jemari sendiri. Tiba-tiba securah air embun Mie baur ke muka mereka. Seperti hujan gerimis. Tak berapa lama pakaian mereka basah kuyuk. Embun itu dingin sekali. Menyolok sekali bedanya dengan lava panas tadi. Tiba-tiba Ciyok Saem Kong berhenti, jika tak salah dugaanku, di sebelah depan tentu terdapat air terjun. Bagaimana tandanya tanya Chow Yan Hui? Karena embun makin tebal dan makin sekali. Apakah engkau sangka, embun ini berasal dari air terjun yang mencurah ke batu dan munkrat kemaritanya ketua wanita itu pula? Ciyok Saem Kong mengiakan. Sayang lo Ciyom Pua lupakan sebuah hal, tiba-tiba wanita itu Mie bantah. Apa? Kalau air terjun, tentu kita sudah dapat mendengar gemuruh suara air menumpah. Tai Isian Su Mie benarkan bantahan ketua wanita itu. Sekonyong-konyong terdengar Kat Hang Mie mekik dan cepat mundur dua langkah. Sekalian orang terkejut dan berhenti. Mengapa tegur Chow Yan Hui? Di sebelah mua, di sebelah muka, mengapa di sebelah muka, di sebelah muka muncul setan? Ah, jangan ngacobelo bentak Ciyok Saem Kong Serayami langkah maju ke muka. Tiga langkah kemudian, tiba-tiba ia berteriak dan mundur kembali. Bagaimana Kat Hang tertawa mengejek? Berkata jago tua itu dengan tersendat. Saudara Kat Iut Mie Mang benar. Di sebelah muka terdapat suatu keanehan. Omi Tohut, biarlah Lohu yang meninjau Katatai Israya melangkah maju. Baru empat lima langkah, tiba-tiba kakinya terasa kesemutan. Rasa itu cepat menjalar ke seluruh tubuh. Ketua Siao Lim Si Itup pun cepat-cepat menyusut ke belakang. Lo Sian Su, benarkah terdapat setan tanya Chow Yan Hui? Memang aneh, sahut ketua Siao Lim Si Itup. Tanah, di sebelah muka bumi seperti mengandung tenaga yang aneh sekali. Kaki kita karena terasa kesemutan lalu menjalar ke seluruh tubuh. Masakan terdapat hal semacam itu kata jago wanita tersebut. Kat Hang mengajak sekalian orang beramai-ramai maju. Chow Yan Hui cepat menyambar tangan pemuda itu seraya mengajak Tai Is Yansu. Benar, mari kita maju bersama. Untunglah perjalanan itu tak berapa jauh. Setengah li kemudian, tenaga aneh dalam bumi itu lenyap. Sayang kita tak mi bawa korek. Ingin aku kembali ke tempat itu tadi untuk mi meriksanya, kata Kar Hong. Tiba-tiba terdengar suara meraung yang dirasyat. Mirip auman harimau dan gelegar kilat. Apakah itu seru Chow Yan Hui? Harimau sahut Kar Hong? Bukan, bukan, tidak mirip dengan raung harimau, kata Chok Saem Kong. Agaknya tak jauh dari sini, ujar Tek Chin. Tai Is Yansu mengatakan bahwa auman itu tidak mirip dengan suara harimau. Tiba-tiba terdengar suara aum itu pula. Kini mereka makin jelas bahwa suara itu bukanlah aum harimau. Engkau yang sudah lama tinggal di perut gunung ini tentu pernah mendengar suara auman semaca em itu, kata Chok Saem Kong. Kat Hong gelengkan kepala, yang ku ketahui dalam perut gunung itu memang terdapat seekor ular raksasa. Tetapi suara ular itu tidak mirip dengan aum seperti ini. Dan karena terpisah kawah api, tak mungkin ular itu berkeliaran kemari. Tai Is Yansu menyatakan bahwa binatang yang mempergunakan aum dasyat itu tentulah mahluk yang luar biasa. Maka harus dipikirkan rencana untuk menghadapinya. Selain saudara Chok, kami semua membekalkan senjata. Asal bukan binatang yang menyembur racun saja, tentu dapat kita hadapi. Beberapa saat kemudian, kembali suara aum itu terdengar pula kali ini terdengar jelas sekali. Aneh seru Chow Yan Hui. Mengapa tanya Chok Saem Kong? Tadi suara itu masih jauh tetapi mengapa tiba-tiba sekarang begitu dekat kata Chow Yan Hui. Ah, itu tak mengherankan. Memang bangsa harimau itu cepat sekali gerakannya, kata Tek Chin. Lihat apa itu kata Kat Hang berteriak. Sekalian orang terkejut dan Mi mandang ke muka. Dalam lorong yang gelap gulita tampak dua butir mutiara Mi lancarkan cahaya terangge milang. Mungkin benda itu sepasang metu dari mahluk aneh yang mengaum tadi, bisik Chok Saem Kong. Benar, jika bukan metu binatang tak mungkin benda itu dapat bergerak, kata Chow Yan Hui seraya mencabut pedang. Tai Isian Su mendahului loncat ke muka, senjataku panjang dan berat, biarlah aku yang membuka jalan, katanya sambil Mi langkah maju. Saat itu Tai Isian Su dan rombongannya hanya terpisah setombak dari binatang itu. Samar-samar mereka melihat seekor binatang aneh sebesar kerbau tengah mendeka M di tengah jalan. Setelah kerahkan tenaga adalah M, Tai Isian Su Mi nyerbu ke muka. Memang setelah Mi lihat mahluk itu, mereka agak jerih. Maka begitu menyerbu mereka pun menggunakan senjata. Chok Saem Kong tertawa, seumur hidup hanya tiga kali aku menggunakan senjata, tetapi karena saat ini keadaan Mi Maka Esa, terpaksa sekali lagi aku harus menggunakan senjata. Hai, berpuluh tuhun menjadi sahabat, baru saat ini ku ketahui kalau Chok Heng juga menggunakan senjata. Benar-benar aku akan tambah pengalaman, seru Tek Chin. Jagotua dan Swatsan Pei itu merogoh dari balik bajunya. Dikeluarkan sebuah benda yang mirip dengan ruyung lemas atau cambuk. Tetapi cambuk itu panjangnya hanya setengah meter. Katai seperti biji buah toh. Sekalian kawan-kawannya tak tahu senjata apa itu. Walaupun Tai Isian Su sudah maju mendekati tetapi binatang itu tetap tak bergerak. Hanya sepasang matanya yang bersinar-sinar menatap paderi itu. Setelah saling beraduk pandang beberapa jenak sekonyong-konyong Tai Is menusukan tongkatnya. Binatang itu bangkit dan mundur dengan gesit. Tampaknya binatang itu tak milawan. Tai Is tertegun. Dengan lindungan tongkat ke muka, ia mimbur umaju. Tetapi binatang itu pun berputar tubuh dan berjalan masuk. Ekornya mengibas-ngibas tak henti-hentinya. Karena melihat binatang itu tak milawan, Tai In pun tak mau terlalu mindesat. Dia hanya mengikuti di belakang. Sepuluh tumbak jauhnya binatang itu pun mimbiluk sebuah tikungan dan pemandangan di situ pun tiba-tiba berubah keadaannya. Kedua belah dinding karang, putih bersih berkilau-kilauan. Dinding langit-langit menjulur ke bawah, penuh dengan beribu-ribu lubang. Lorong jalanannya pun bersih mengkilap sehingga sekalian tokoh dapat melihat keadaan seluas lima tumba. Kini mereka dapat melihat bentuk yang sebenarnya dari binatang aneh itu. Kepalanya menyerupai singa, tetapi badannya seperti ular. Ekornya panjang sampai ke tanah. Empat kakinya panjang dan halus. Tubuhnya penuh tumbuh bulu-bulu panjang berwarna kuning. Tetapi yang bagian bawah mimpunyai sisik. Di atas ubun-ubun kepalanya terdapat lubang yang memancarkan sinar. Chow Yan Hui menanyakan apakah Chow Xem Kong tahu akan binatang itu. Jago tua dari Swatsan Pei itu menggeleng. Tiba-tiba binatang itu berputar tubuh dan menguakan mulutnya. Terdengar suara mengaum keras maca emhalilintar mim ledak. Tai Isian Su memutar tongkatnya dan menyerbu tetapi binatang itu lari lagi. Tiba-tiba ketua Siow Lim Si itu berhenti. Ia teringat bahwa makhluk atau binatang yang aneh tentu mimpunyai naluri yang tajam sekali. Kemungkinan gerak-gerik binatang itu memang mimpunyai maksud tertentu. Maksud seperti hendak menjadi petunjuk jalan kepada rombongan Tai Isian Su. Setelah berjalan beberapa saat, binatang An Hei itu berhenti dan berpaling ke arah Tai Ih, kemudian berjalan lagi. Selama itu mereka bertahu dengan beberapa persimpangan jalan. Tetapi rombongan tokoh-tokoh itu tetap mengikuti si makhluk yang aneh itu. Sepertanak nasi lamanya, tiba-tiba binatang itu berhenti. Setelah Mi mandang ke arah rombongan tokoh-tokoh itu ia mengangkat kakinya yang depan dan menggaruk-garuk dinding karang itu. Eh, apakah di dalam dinding karang itu terdapat sesuatu yang aneh bisik Tai Ih kepada kawan-kawannya? Ciyok Semkong perlahan-lahan maju menghampiri. Ia merabah-rabah dinding karang yang digaruki binatang itu. Melihat Ciyok Semkong mendukati, binatang itu Mi nyurut mundur perlahan-lahan. Menilik wujudnya binatang itu menakutkan sekali, tetapi rupanya dia amat jinak, kata Chow Yan Hui. Rupanya binatang itu memang Mi punyai maksud untuk Mi bantu kita, kata Tai Ih Sian Su. Tiba-tiba terdengar suara menggelegar yang dasyat sekali. Ciyok Semkong terkejut serta cepat-cepat loncat mundur. Hai, ternyata dinding karang yang digaruki binatang itu tiba-tiba terbuka. Ah, rupanya di sini tentu terdapat penghuninya. Pintu itu jelas buatan orang, kata Tek Chin. Benar ketika tanganku menyentuh dinding karang tiba-tiba pintu itu terbuka, kata Ciyok Semkong. Tiba-tiba dari dalam pintu karang itu menghambur asap puanti. Tai Ih dan rombongannya cepat-cepat menutup pernafasan. Binatang aneh itu menunduk ke tanah dan menyelingap masuk ke dalam liang guha. Kat Hang berpaling kepada Tai Ih Sian Su lalu menyusup ke dalam guha pula. Tetapi Ciyok Semkong yang licik tak mau tergesa-gesa. Ia berhenti di ambang pintu seraya berseru, Awas, hati-hatilah terhadap binatang aneh itu. Binatang itu jinak sekali seru Kat Hang dari dalam guha. Eh, gulungan asap ini tiada mengandung racun, hayo kita. Ikut masuk. Beberapa saat kemudian Ciyok Semkong berkata lalu mendahului masuk. Tai Ih dan kawan-kawannya pun mengikuti. Guha itu gelap sekali dan penuh dengan asap tebal sehingga sukar melihat keadaan di dalamnya dengan jelas. Kat Hang dan binatang aneh itu entah kemana. Dalam keadaan seperti ini, kita harus berani memasuki sarang harimau untuk mencari anaknya, kata Chow Yan Hui seraya mencabut pedang dan mi langkah maju. Lewat beberapa saat, asap pun mulai menipis dan mereka dapat melihat keadaan di sekeliling. Lo Sian Su lekas kemarilah tet dengar Kat Hang berseru dari kejauhan. Belum Tai Ih Sian Su menyahut, Kat Hang berseru lagi, jika kalian mimbiluk ujung gua sebelah kiri tentu akan tiba pada sebuah pintu batu yang sempit dan segera mi liat aku. Tai Ih menurut. Benar ia menemukan Kat Hang dan binatang aneh itu tengah tegak menengadahkan kepala. Entah apa yang mereka pandang itu. Ketika rombongan tokoh-tokoh itu menghampiri, mereka tiba di sebuah ruang batu seluas dua tombaka. Ruang itu mi mempunyai sebuah lorong kecil yang menyambung ke sebuah karang. Pada dinding karang itu terdapat sebuah batu yang menonjol el keluar. Di atas batu menonjol yang datar itu terdapat seorang kakek yang tengah duduk pejamkan matanya. Rambut, jenggot dan alisnya putih seperti salju. Rambutnya mi manjang terurai sampai di atas bahu. Mengenakan baju pertapaan seperti seorang amaem. Di hadapannya terletak sebuah tempat pedupaan dari batu yang masih beser kepul-kepul menaburkan asap wangi. Setelah mi mandang beberapa lama, Kat Hang menghela nafas panjang. Ia berpaling kepada Chow Yan Hui yang berdiri di sampingnya. Dia masih hidup atau sudah mati. Kalau mati, pun belum lama, sahut ketua wanita dari partai Tia M. Jong Pei itu. Saat itu Tai Isian Su dan Chok Sem Kong pun menghampiri. Tiba-tiba Chok Sem Kong berteriak kaget, Hai, telaga darah. Sungguh tak kira kalau di dunia benar-benar terdapat tempat semaca M itu. Chow Yan Hui mi mandang dengan seksama. Ternyata yang dimaksud dengan telaga darah itu hanya berupa tulisan yang berukir pada pendupaan batu di hadapan kakek berambut putih itu. Adalah karena tulisan itu dan batu warna sama, maka ia tak mi mandang lekat-lekat. Tentu Sukarmi lihatnya. Kalau begitu, orang tua berambut putih ini tentulah tokoh Lohian yang termasyur seru tai ih dengan nada getar. Lohian Kat Hang menjerit dan menyerbu. Tetapi Tek Chin cepat loncat mencegahnya. Bocah jangan diburu nafsu. Wajah Kat Hang berubah. Dipandangnya Tek Chin lekat-lekat sampai beberapa saat. Kemudian berkata, baiklah ia menyurut mundur dua langkah. Sekonyong-konyong binatang-binatang aneh berkepala harimau berbadan ular itu menengadahkan kepala dan meraung dasyat. Bulunya tegak berdiri dan mulutnya menyeringai buas. Rupanya binatang itu marah. Sekalian orang terkejut dan mundur dua langkah. Betapapun mereka gentar juga melihat perwujudan binatang yang menyeramkan itu. Mereka bersiap-siap menghadapi segala kemungkinan. Sekonyong-konyong atap yang mengepul dari pelupaan batu itu menyemburkan bau yang anjir-anyir busuk. Sekalian orang hampir mau muntah. Bau apakah ini belum selesai. Cok Sam Kong berkata, tiba-tiba binatang itu berputar tubuh dan menerobos keluar. Pada lain saat di luar guha terdengar suara menggelegar yang dasyat. Kat Hang pun memutar tuoh terus lari keluar. Hayo kita keluar melihatnya kata Cok Sam Kong. Sekeluarnya dari lorong sempit, mereka terpukau. Seekor ular besar yang kepalanya tumbuh jamur merah, tengah mengangakan mulut seperti hendak menyusup ke dalam guha. Tetapi binatang kepala harimau badan ular tadi, menjaga di pintu guha. Sepasang kakinya bergerak-gerak seperti meintangi ular itu. Cok Sam Kong tertegun, serunya, ular raksasa itu, benar-benar jarang terdapat di dunia. Kita bantu binatang aneh itu untuk mi lenyapkan ular besar. Ular raksasa itu benar-benar mengejutkan, jamur merah yang tumbuh di kepalanya itu menandakan umurnya yang sudah ratusan tahun, kata Tek Chin. Tai Isian Su mengangkat tongkatnya dan mengatakan hendak mi bantu binatang aneh itu. Bawa nyir semakin keras sehingga sekalian orang hampir tak tahan. Sambil mundur ke samping dinding karang, Cok Sam Kong berkata perlahan, lekas tutup pernafasan. Bawa nyir dari mulut ular itu mungkin mengandung racun ganas. Saat itu Tai Isian Su sudah tiba di pintu guha. Ketika ia hendak ayunkan tongkat uya menghantam ular raksasa, tiba-tiba ia mendengar suara Chow Yan Hui dalam ilmu menyusup suara, jangan, buru-buru dulu, Sian Su. Ular itu besar. Jika tak dapat sekali pukul mi bunuhnya, dia tentu akan marah. Tai Isian Su tertawa. Ia mi benarkan ucapan ketua Tia M. Jong Pei yang saat itu segera menghampirinya. Jarak kedua tokoh itu hanya 2-3 meter dari ular raksasa. Rupanya ujar itu telah melihat kehadiran kedua orang. Itu. Dengan marah ular itu hendak menyerang binatang aneh tadi. Binatang aneh itu marah. Bulunya tegak mirmang dan dengan cakarnya yang tajam dia hendak menerkam kepala ular. Tai I pun segera ayunkan tongkatnya menghantam kepala ular. Tetapi ular itu dengan gesit cepat menyurut keluar dari ruangan. Melihat itu Chow Yan Hui cepat-cepat mendorong pintu batu. Ketika pintu batu tertutup, binatang aneh itu tampak mi lonjak-lonjak kegirangan. Mulutnya tak henti-hentinya mendesis-desis. Hektometer, binatang itu mi miliki perasaan yang tajam sekali. Untuk menjaga bahaya pada saat dia marah, lebih baik kita lenyapkan sekarang juga, bisik Chow Seng Kong kepada Chow Yan Hui. Tiba-tiba binatang aneh itu berhenti mi lonjak-lonjak. Kedua matanya menatap Chow Seng Kong dan Chow Yan Hui tajam-tajam. Sikapnya seperti menghadapi musuh. Sekonyong-konyong terdengar ledakan keras yang disusul oleh guncangan dasyat. Pintu goa hampir terbuka. Tek Chin tergesa-gesa menghampiri pintu dan menutupnya lagi. Kalau di sebelah luar terdapat alat membuka pintu, tentulah di dalam sini terdapat alat penutupnya. Sayang kita tak mi mempunyai korek lagi untuk menyului. Tai i hendak menyahut tapi dalam ruang goa terdengar suara mendesis-desis. Biantang itu mi malingkan kepala terus masuk ke dalam goa. Heh, suara apakah itu Chow Yan Hui hendak mi langkah kebagian dalam ruang goa tetapi suara dentuman keras itu telah menggelegar pula. Bahwa kali ini lebih kuat dari yang pertama tadi. Pintu goa terbuka sampai setengah meter. Hebat sekali tenaganya seru Chow Seng Kong. Karena itu sebaiknya jangan adu kekerasan, tetapi harus berwapaya menghindarinya, kata Tek Chin. Tongkat ini luar biasa kerasnya. Bagaimana kalau kita gunakan untuk menahan pintu kata Tai Israya mengunjukkan tongkatnya. Karena tiada lain kera, terpaksa tongkat itu disanggahkan pada pintu goa untuk menahan jangan sampai tergoncang. Dan untuk menjaga jangan sama pi tongkat itu menggelincir, maka dibuatlah lobang di tanah untuk tempat pangkal tongkat. Suara mendesis-desis itu pun lenyap dan sebagai gantinya, mereka pun terkejut lagi. Kat Hong, binatang aneh dan kakek berambut putih tadi lenyap. Hai, saudara Kat, di mana kau teriak Ciok Seng Kong sekuat-kuatnya. Tapi tak terbalas. Hai, aneh, Tek Chin bersungut-sungut entah budak itu hendak main siasat apa. Hayu kita masuk ke bagian dalam goa ini. Biarlah aku yang menjaga pintu dan kalian bertiga yang masuk, kata Tai Isyansu. Ketiga orang itu segera milangkah masuk nyata bagian dalam goa itu kosong. Kat Hong, binatang aneh dan kakek berambut putih seolah hilang ditelan keajaiban. Tek Chin bersungut-sungut mengatakan bahwa seumur hidup berkelana di dunia persilatan, belum pernah ia mengalami peristiwa aneh semacam saat itu. Kemudian ia mencekal tempat peratian hendak diguncang-guncangkan. Jangan main-main, saudara Tek, Ciok Seng Kong baru buru mencegahnya. Takut apa sahut Tek Chin dengan garang walaupun tangannya berhenti mengguncang. Memang di dunia tidak terdapat bangsa setan, tetapi makhluk yang lebih menakutkan dari bangsa setan itu memang ada sahut Siok Seng Kong. Apa seru Chow Yan Hui? Sejenak Mi mandang ke sekeliling ruang guha, jago tua dari Swatsan Pei itu berkata, ruangan dan dinding karang serta tempat perapian masih lengkap. Tetapi kakek pertapa itu lenyap. Justeru itulah kita akan mencari-nya ketua wanita dari partai Tiam Jong Pei itu mendengus. Justeru itulah yang kumaksudkan sebagai hal yang lebih seram dari bangsa setan. Ciok Seng Kong tertawa gelak-gelak. Maksud lo Chiam Pue Chow Yan Hui menegas. Manusia. Hah, ha, manusia itu adalah makhluk yang lebih menyeramkan dari setan. Hah, ha, apa yang engkau tertawakan bentak tek cin dengan keras sehingga suara tertawa dari Ciok Seng Kong tertindih? Jago tua itu berhenti tertawa dan berkata dengan sungguh-sungguh, oleh karena itu maka aku mendapat kesimpulan bahwa harapan kita akan dapat keluar dari tempat ini sangatlah tipis. Tering. Chow Yan Hui mencabut pedangnya dan berkata dengan penuh kepercayaan. Belum tentu. Apapun yang terjadi dalam ruang guha, kita akan berjuang sampai titik darah terakhir. Pun tek cin mi lolos ruyung gelang kiuciat kia em hoan dan mengbanta em tempat perapian itu. Tempat perapian ini tentu terdapat perkokas rahasia. Piur, tempat perapian dari batu itu wancur. Asap bergulung-gulung mi mancar keluar mi menui ruang. Dan, debu-debu yang mengonggoka dalam tempat perapian itu pun bertebaran kemana-mana. Chow Yan Hui kerutkan alis, serunya, apalah gunanya lociampuan menghancurkan tempat. Belum ketua wanita itu selasai berkata, tiba-tiba terdengar banyi berderak-derak dan cekung tempat perapian diletakkan itu, perlahan-lahan menyela em ke bawah. Lihatlah, jika tak ku hancurkan tentu kita tak dapat menemukan pintu rahasia seru tek cin. Hayo, kita periksa seru cekung sem kong dengan girang tetapi kakinya perlahan-lahan saja menghampiri tempat perapian itu. Ketika ikut mi meriksa, tek cin dan chow Yan Hui melihat lubang itu mi mempunyai sebuah tangga batu yang menurun ke bawah. Kita turun atau tidak tanya cekung sem kong. Dia memang licin. Sesungguhnya ia gentar untuk turun lebih dulu maka diajukanlah pertanyaan itu untuk mi bakar hati orang lain. Hektometer, silahkan kalian ikut di belakangku, chow Yan Hui tertawa mengejek seraya terus turun. Setelah turun pada titian batu yang ke-9 mereka tiba lagi di sebuah ruangan. Kakek berambut putih tadi ternyata berada di situ serta masih tetap duduk di atas salter batu. Di samping terdapat pula tiga buah altar batu. Ciyok sem kong dan tek cin yang menyusul datang ketika mi lihat tiga bilah altar batu itu segera menyadari apa artinya. Ciyok sem kong mi ngelana pas panjang, ujarnya, kakek berambut putih itu, teutulah loh Yan. Dunia persilatan menyohorkan dia sebagai manusia yang tahu segala. Selain ilmu pengobatan dan ilmu silat yang luar biasa, dia pun pandai sekali dalam hal bangunan. Tiba-tiba terdengar bunyi berderak-derak. Altar batu tempat duduk kakek berambut putih itu terangkat ke atas. Cepat sekali altar batu itu menutup pintu ruangan di situ. Ternyata ruang rahasia itu cukup luas. Empat ujung ruang terdapat empat butir mutiara yang memancarkan sinar gemilang sehingga ketiga orang itu dapat melihat keadaan dalam ruang tersebut. Sambil banting-banting kaki Chow Yan Hui mi lengking, Tai Ih Sian Su masih berada di sebelah atas dan pintu gua ini tertutup rapat bagaimana kita akan keluar dari sini? Ciyok sem, kong tertawa, saat ini kita berada dalam apa yang disohorkan orang sebagai telaga darah. Tempat ini terpisah dari dunia luar. Mati hidup, kita tak dapat meramalkan tetapi karena sudah berada di tempat ini, kita pun wajib berdaya upaya. Menurut cerita dunia persilatan, dalam telaga darah itu tersimpan kitab pusaka yang berkepandaian sakti dari Lohian. Jika kakek berambut putih itu benar-benar Lohian, tentulah guha ini hasil ciptaannya. Kita harus menyelidiki dengan teliti. Siapa tahu kita akan memperoleh rejeki yang tak tersangka-sangka tukas Tek Chin. Diam-diam Chow Yan Hui menimang dalam hati. Kedua jago tua itu licin dan penuh akal licik. Karena dia hanya seorang diri, sebaiknya menghindar supaya jangan sampai bentrok dengan mereka. Chow Yan Hui adalah tokoh wanita yang menjabat ketua partai Tiam Jong Pei. Dalam menghadapi bahaya, ia dapat berlaku tenang dan tak kehilangan daya pikiran jernih. Tiba-tiba Chiok Sem Kong berpaling mikmandang pendekar wanita itu, katanya dengan tersenyum, bagaimanakah pendapat Chow Chiang Bun mengenai maksud saudara Tek Chin hendak meriksa tempat ini? Terlintas dalam pikiran Chow Yan Hui bahwa jika kedua orang itu hendak menyelidiki tempat itu, kedudukannya terancam. Karena apabila mereka benar-benar mendapatkan sesuatu yang berharga tentu tak puas bila terdapat seorang Chow Yan Hui di situ. Namun dalam keadaan dan saat itu seperti tiada lain jalan Chow Yan Hui kecuali menyetujui tindakan mereka. Katanya dengan tertawa hambar, sesungguhnya aku setuju dengan maksud Loh Chiam Pua berdua, tetapi. Tetapi bagaimana, tukas Tek Chin? Jika goa ini benar-benar terdapat pusaka dari Loh Yan, tentulah terdapat juga perkakas rahasia. Semula kami bernam yang masuk, sekarang hanya tinggal tiga orang. Karena itu ku harap Loh Chiam Pua suka berhati-hati. Apabila terperosok dalam perangkap Loh Yan, bukan saja pusaka tak dapat diketemukan, pun kita tentu akan menderita. Sengaja ketua wanita itu mengulur waktu agar dia dapat mi mecahkan kesulitan untuk mencapai altar batu yang naik ke atas itu. Dan apabila dapat mi manggil Tai Isiansu, tentu dirinya mendapat kawan dan tak sampai tergencet oleh jago tua itu. Ciyok Saem Kong tertawa gelak-gelak. Ucapanmu itu tepat juga. Tetapi kita toh sudah berada dalam goa terpencil. Bagaimana kita berpeluk tangan menunggu ajal saja? Lebih baik kita berusaha untuk menghadapi bahaya. Di samping itu sekaligus kita dapat menyelidiki tempat penyimpanan pusaka Loh Yan. Suatu kebanggaan yang diinginkan setiap kaum persilatan. Aku setuju dengan maksud saudara Teg untuk menyelidiki tempat ini.